Hai ketemu lagi di channel Agedah Mas Bagus Maaf sekali karena lama sekali saya tidak bikin video Dari beberapa video yang ada yang masih saat ini rame Yaitu mengenai teh Dari beberapa video mengenai review makanan Membahas tentang teh, membahas tentang bisnis kuliner Ternyata yang paling diminati dan dinikmati dari channel ini adalah tentang teh Sekali lagi saya bukan ahli teh apalagi ahli teh yang punya lisensi Tapi apa yang saya bahas dari 3 video yang sebelumnya Dan ini video keempat mengenai teh Ini berdasarkan pengamatan bertahun-tahun Berdasarkan hal yang saya lakukan setiap harinya Dan berdasarkan selera Dan ternyata banyak yang cocok Banyak sekali yang DM bahkan WA mengenai racikan yang saya share itu Mereka sangat cocok Bahkan ada teman-teman dari Jakarta juga yang mengucapkan terima kasih atas share yang saya sampaikan Tapi sekali lagi masih banyak sekali yang perlu dibahas tentang teh Ini adalah video terbaru mengenai bagaimana saya mendapatkan salah satu cara ngecem yang berbeda dari yang sebelumnya Kalau sebelumnya saya membahas mengenai ngecem atau bikin teh atau kentelan teh dalam skala besar 5 liter Kali ini dalam bentuk yang skala kecil Ini bisa digarap ala wedangan di Solo Ini yang biasa saya temukan di wedangan langganan saya Atau bisa dipakai cara ini nanti untuk menyajikan ke tamu atau ke keluarga dalam skala kecil Dan ini lebih maksimal karena memang skalanya lebih kecil Tapi kalau untuk skala yang industri itu bicara bagaimana efektif dan efisiennya Oke jadi simak terus video ini karena video yang berikut Apa yang saya share bagaimana cara ngecem ala wedangan Solo ini berbeda Dan sangat singkat Nanti di akhir video kita akan jawab beberapa Atau kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom komentar di video-video sebelumnya Sekali lagi saya minta maaf Karena saya sibuk jadi baru bisa bahas Dan mungkin tidak semua bisa saya bahas Apa yang bisa saya jawab saya pasti jawab Oke terima kasih dan terus ikuti video ini sampai akhir Dan mungkin nanti akan menjadi channel khusus teh Setuju? Kalau setuju bisa tulis di kolom komentar Ini dia cara menyeduh teh kas Solo yang berbeda Dan ini untuk kapasitas yang lebih kecil Yang pertama yang kita butuhkan adalah cangkir beliri Cangkir beliri ini yang saya pakai adalah kapasitas 600 ml Yang biasanya untuk kentalan 6 gelas Lalu gelas yang saya pakai adalah gelas kapasitas 300 ml Langsung saja cara menyeduh tehnya Yang pertama kita buat untuk 3 gelas Kita masukkan 1,5 sendok makan teh yang sudah dicampur Lalu dituang 300 ml air atau setengah cangkir besar tadi Untuk racikannya kita akan bahas setelah video ini Lalu ditutup dan didiamkan 3 menit Ini yang dinamakan dicem atau diseduh Setelah 3 menit teh siap digunakan untuk biang atau untuk teh kentalannya Sebagai catatan Kalau gula bisa menggunakan gula batu atau gula pasir sesuai selera Kalau biasanya untuk 300 ml hingga 400 ml Menggunakan 2 sendok makan gula pasir Lalu tuang teh dari cangkir besar tadi yang sebagai kentalan 100 ml saja atau 1 per 3 dari gelas yang ada Karena sifatnya kentalan Nah setelah ini baru bisa dikasih air panas Atau air dan lalu es batu Oke sedikit tambahan Teh yang tadi dipakai Atau bubuk teh yang dipakai tadi Atau teh keringnya Itu biasanya saya haluskan lebih Halus sedikit daripada yang sudah ada di packingnya Sehingga akan lebih memudahkan kita untuk menyeduhnya Oke gimana sudah menyimak video yang tadi saya buat Dan itu memang untuk skala kecil Biasanya bisa dipakai untuk wedangan Yang apalagi wedangan kas solo Itu memang akan lebih mantep Dengan kapasitas yang kecil-kecil itu Karena sekali bikin bisa buat 6 gelas Dan itu kan diseduhnya Atau istilah saya dincemnya itu kan cuma 3 menitan Poinnya utamanya tadi yang mungkin terlewat adalah Biasanya serbuk tehnya Atau teh kering yang ada di packingnya itu Kita lebih halusan dikit Kalau saya, saya blender dikit Atau dicoper dikit Tapi jangan terlalu halus Itu akan memudahkan ketika menyeduh Itu memudahkan untuk lebih cepat Mengeluarkan sari-sari tehnya ketika kena air panas Itu aja Kalau misi yang utuh-utuh besar-besar akan lebih sulit Dan ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman Yang mau menyajikan untuk tamu Atau untuk keluarga yang biasanya pakai teh celup Kok nggak mantep ya Kok terlalu bening ya Nah ini bisa jadi pilihan juga Karena teh itu Kalau pakai cara yang tadi saya share itu Mantep banget Apalagi Ala wedangan yang saya Dapatkan ilmunya Untuk racikannya Oke, racikannya Saya masih pakai sintrennya Punggo P Kapasitasnya itu tadi jelas Itu saya jadikan satu toples Kalau untuk skala yang industri Skala gedei Saya biasanya pakai itu 80 gram Untuk 5 liter atau 5000 mili Oke, sudah jelas Caranya kalau Saya akan bahas singkat aja ya Untuk yang skala besar ya Jadi karena yang saya pakai ini untuk kentalan Teman-teman ada beberapa pertanyaan Gimana kalau nggak kentalan langsung pakai Yaitu dari kentalan tinggal ditambah air Sesuai selera Kalau kentalanya Yang saya share di video saya sebelumnya adalah Per 80 gram Itu untuk 5 liter Caranya ya air dipanaskan dulu mendidih Ketika benar-benar sudah mendidih Teh yang 80 gram itu dimasukkan ke panci Lalu ditutup Lalu dihidupkan sebentar aja 1-2 menit Baru dimatikan Jangan direbus lama Atau dengan api yang menyala terus Akhirnya sari tehnya Atau aromanya pun akan hilang Jadi setelah dicem itu dengan Panas air yang sudah menurun Ketemu dengan tehnya Akhirnya tehnya bisa mengeluarkan sarinya secara maksimal Kalau untuk kapasitas 5 liter Dengan teh 80 gram Saya sarankan dicem atau diseduh Minimal sekali didiamkan 30 menit Agar lebih maksimal hasilnya Di jatim susah sekali cari sintren nyapu Alternatifnya apa Oke banyak banget Ada yang ngomong di Aceh susah Di Kalimantan susah Bahkan di Jogja aja Itu tidak ada sintren nyapu teman-teman Karena saya waktu ke Jogja Saya cari Di pasar tradisionalnya pun susah Hal seperti ini Saya tidak mungkin bisa jawab Satu persatu Karena saya belum mengenal Karakter teh yang ada di kota lain Karena saya tinggal di Solo dari kecil Jadi pertanyaan saya Mending Gini aja Jawaban saya untuk teman-teman Yang bertanya Kalau tidak ada sintrennya pun Diganti apa yang sesuai dengan Karakternya Teman-teman lebih fokus aja Ke caranya Cara menyeduhnya Cara ngecemnya Pakai yang saya Ajarkan Atau yang saya sharing Itu akan menghasilkan Nah teman-teman Silahkan melakukan eksperimen Menyatukan dari beberapa merek Atau dua merek Atau tiga merek Biasanya Kalau menurut saya Dua merek sampai tiga merek Itu cukup Tidak usah sampai Lima sampai enam merek Jadi pertahankan aja Sesuai selera Apa yang sudah cocok Dari dua atau tiga teh Kalau biasanya Akan lebih mantep Dua atau tiga macam teh Atau merek teh Daripada cuma Satu merek aja Kalau di Solo Teh yang terkenal Kentalnya Gelapnya itu ada teh Sembilan-sebilan-sebilan Kalau sintren nyapu Itu lebih hampir mirip Dia wangi Dan ringan Itu yang biasanya Makanya saya pakai Di restoran Karena mudah diterima Di segala kalangan Bahkan dari orang luar kota pun Sintren nyapu Lalu saya pingin agak Ada pintnya dikit Ya saya pakai gopay Atau kalau Mau lebih seger Sintren nyapu Dandang biru Oke Pertanyaannya Yang masuk ke saya Berapa kapasitas gulanya Untuk per lima liter Dan sebagainya Ini Susah juga Untuk dijawab Karena manisnya saya Dengan manisnya orang Beda-beda Kalau mau cari aman Teman-teman tetap Lakukan eksperimen Cuma yang bisa saya sharing Secara ilmunya adalah Teman-teman gunakanlah Gula cair Dan gula cair ini Punya karakter Mudah sekali rusak Dia mudah sekali Terkontaminasi udara Sehingga mudah Kecut Poinnya adalah Kalau mau bikin Tah yang sudah siap Dengan rasa manisnya Masukkan gula cair Kedalamnya Cara bikin gula cair Yang saya sarankan Adalah 1 banding 1 1 kilo gula pasir Pakailah 1 liter air Dan gula pasirnya Kalau bisa merek Yang sama terus Karena akan Lebih Kestabil sih Kalau tanpa merek Yang dipasar sih It's oke Bahkan yang lebih kuning Itu lebih manis Katanya Tapi bagi saya Kalau mau untuk industri Untuk bisnis Saran saya Pakailah yang bermerek aja Dengan kapasitas air 1 liter Untuk 1 kilo Itu dari saya Sekali lagi Kalau ada yang mau tanya Mungkin saya akan Slow respon Tapi kalau Untuk teman-teman Mau DM Via IG Monggo bisa follow IG saya Di agenda mas bagus Atau bisa DM juga Langsung disitu Atau WA juga bisa Nanti DM dulu Saya kasih nomor WA Kita akan bahas Mengenai teh Oke Apapun itu Teman-teman punya hak Untuk bereksperimen Dengan selera Teman-teman Saya hanya Men-sharing kan Berdasarkan selera Sukses selalu Untuk semua Yang pingin usaha Terutama Di bidang teh Atau membuat Bahkan ada yang membuat Franchise Atau kemitraan Tentang teh Monggo Karena ini adalah Peluang besar Teh itu sangat Disukai banyak orang Terima kasih Dan sukses selalu Untuk kita